Seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi Rabu Sore tewas mengenaskan akibat tersambar petir. Korban tersambar petir saat melintas di flyover Cibolang, jalan lingkar selatan saat sedang mengendarai motor. Tangis keluarga dan istri Riswan pertama pecah saat melihat jenasa suaminya terbujur kaku di ruang unit gawat darurat rumah sakit Ashifa, kota Sukabumi. Warga kampung Salabin Tanawetan, desa Sudajayagirang, Kabupaten Sukabumi ini tewas di sambar petir saat melintas di flyover Cibolang, jalan lingkar selatan mengendarai sepeda motor. Korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Jasa Dridwan kemudian dibawa ke rumah sakit Ashifa untuk divisum. Ya kayaknya pulang kerja dari Cikidango ke rumah kayaknya gitu. Sejujurnya kan dia pulangnya itu dua seminggu sekali pak. Oh pulangnya seminggu sekali? Pulangnya seminggu sekali kebetulan hari ini dua hari ini dia lagi off. Ya mungkin kepekerjaannya kemarin malam masih sempat keselabin tanah sih kemarin malam. Sebuah telepon genggam yang ada di sakunya diduga menjadi pemicu aliran listrik dari petir. Di sana ketemu sama dokter yang menanganin bahwasannya korban itu meninggalnya karena kesampar petir. Terus jatuh gitu karena dalam keadaan hujan, terus kemungkinan karena di situ mau nyakuin, mengantongin HP. Kemungkinan tidak ada adunan listrik dari petir dan negara HP itu. Dengan adanya peristiwa ini, warga diimbau untuk kuas pada satu jendras disertai petir yang kini mulai mengguyur wilayah Sukabumi. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.